Wuhu, akhirnya akhir pekan. Yeay! Girls, kita akan tinggal di rumah ini selama seminggu. Luar biasa! Benar-benar keren! Dan aku harap, aku akan punya kamar sendiri. Ya benar, kamu akan tidur di dekat pintu di lantai. Apa? Kamu mau tidur di lantai? Aku akan ambil dua kamar dan kamu gak akan dapat apapun. Oh, ayo. Kencinglah si kecil. Ucapkan kata lain dan kamu akan menjadi salah satu ikan di danau ini. Mama, dia memukul aku. Tenang, atau kamu berdua akan tidur di lantai. Ma, kenapa kamu membawanya ke sini? Dia cuma akan merusak akhir pekan kita. Bosankan. Seharusnya ini liburan keluarga. Ah, capek sama kamu. Kenapa sih kamu membuatku tersandung? Aku semakin muak denganmu. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Terima kasih, Mama. Seenggaknya mengizinkan aku mengundang sahabatku. Itu akan lebih menyenangkan bersamanya. Di mana temanmu, Mia? Ayolah, teman-teman. Kalian berlari ke dalam rumah dan aku harus menyeret tas. Hehehe, pecundang. Hehehe. Kita akan menikmati akhir pekan terbaik. Kita akan melakukannya kalau kamu melepaskanku. Aku hampir gak memegang tas ini. Aku menyebutnya kamar dengan pemandangan danau. Stop, ular kecil. Itu milikku. Oh, girls. Apakah ada yang mau membantuku dengan tas? Ya ampun. Hei, perhenti. Iya, aku sangat senang. Kita akan melabiskan akhir pekan ini bersama. Senang aku di sini juga. Tentu aja enggak. Gimanapun, kamu akan merusak segalanya. Coba lihat apa yang udah kamu kemas di tasmu. Keluarlah dari sini. Jauhi bareng-bareng kita. Aduh. Ya, adikmu memang horor. Tapi mamamu luar biasa. Ya, tapi Niki sangat menyebalkan. Dengar, jangan buang waktu. Lebih baik pakai baju renang. Dan ayo berjemur. Ide bagus. Aku harap kita bisa bertemu dengan beberapa pria lucu. Saat kita mau pakai pakaian renang, semua pria akan menjadi milik kita. Ah, apakah kamu mau bawa minyak lapo untuk coklat yang lebih baik? Astaga, aku lupa. Apa yang kita lakukan sekarang? Ini menyebalkan. Baik, aku lihat di TikTok kalau kamu bisa menggunakan soda. Mungkin itu akan bekerja lebih baik. Ayo coba. Nah, ayo ganti. Ayo kita pergi. Tapi girls, bermainlah denganku. Aku dengar itu. Aku nggak lihat siapapun di sini. Aku di sini. Halo. Niki, kamu pasti mengacaukan kamar kita dengan kotak pasir. Tersesatlah. Tapi Cindy adalah saudara perempuanku dan dia harus menghabiskan waktu bersamaku. Jangan ucapkan kata kakak. Itu membuatku gila. Kalau gitu aku akan kabur dari rumah. Kita akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Larilah kemanapun kau mau. Itu cuma akan membuatmu bahagia kalau kamu melakukan ini. Oh iya, aku akan memberi mereka pelajaran. Mama! Kita sangat keren. Ya, untung kita punya baju renang baru. Semua gadis akan cemburu. Girl, kalian sudah akan berbaring-baring berlain di armat hari? Ya, Nona Dina. Kamu mau bergabung dengan kita? Oh, aku rasa aku akan menyusul kalian nanti. Aku mau berberes dulu. Ma, bisakah kamu kasih aku uang buat beli es krim? Tentu saja. Ini. Wah, terima kasih. Tapi dengan satu syarat. Nana Dina, kita berjanji untuk gak makan banyak es krim. Saratnya, Niki ikut denganmu. Halo, dan aku udah di sini. Oh, enggak. Mama, aku gak mau dia datang. Ini bukan untuk diskusi. Niki ikut denganmu. Titik. Wuhu, kita akan hangout. Hmm, menakjubkan. Aku gak sabar. Aku mau ganti baju dan segera kembali. Teman-teman, apakah saudara-saudaramu juga menyebalkan? Tulis di komentar ya. Iya, ini mimpi buruk. Monyet kecil ini ngikutin kita. Mamamu mempermainkan kita. Kita mau berpesta sama teman-teman. Dan sekarang kita akan mengasuh adikmu. Aku harap dia tersesat di suatu tempat. Dimana, Niki? Kita harus menunggunya juga. Astaga. Aku muak sama dia. Yah, ayo kita menyelam. Hmm, apaan ini? Dia akan menakuti semua pria. Berhentilah, kita akan sangat malu. Oh, aku benar-benar ingin melompat ke dalam air. Seperti benar-benar ingin melompat. Mungkin kamu lari aja ya. Jauh dari kita. Oke, jangan buang waktu. Ayo berbaring di bawah sinar matahari. Apakah aku berpakaian gak ada gunanya atau gimana? Astaga. Apa mimpi buruk? Bagaimanapun, kita gak usah pura-pura kenal. Itu cuma beberapa anak kacak berlarian di sekitar kita. Iya. Oke, semoga Niki gak mengganggu kita. Uh, seekor cacing. Halo, kamu mau aku lemparin kamu kedua gak di situ? Ini akan jadi lucu. Sana. Hei, kamu gila ya? Aku akan patahkan sekokmu. Dan taruh ember di kepalamu. Pekerjaan gila. Aduh, jangan memperhatikannya. Ayo kita bersantai. Eh, bahkan gak ada yang bisa digoda. Membosankan. Ah, ada seseorang. Ah? Oh, gadis-gadis. Apakah tempat ini sudah ada yang punya? Kenapa? Kamu mau tanam sayuran di sini ya? Apa? Aku gak mengerti. Dengar. Kita tahu gak ada orang lain di sini. Kita punya masalah yang sama. Tapi jangan bertindak begitu-betul seasa, oke? Oh ya, oke. Cindy, aku pikir kita mendapatkannya. Sekarang ayo kita tertauh sekelas-kelasnya. Hei, aku mau ajak kalian ke pesta dan kalian menertawakanku. Menurutmu kenapa kita menertawakanku? Nah, siapa lagi? Aku mau kenalin kamu sama temanku. Sama temanmu? Ya, kenapa enggak? Jadi, ayo kita pergi ke kafe. Cindy, Mia, bagaimana denganku? Girl, menjauhlah kita gak kenal kamu. Kita gak akan kasih kamu uang. Jadi gimana? Ke kafe? Ayo, berangkat. Mereka ninggalin aku sendirian. Oh no. Mia dan Cindy seharusnya mengawasiku. Oh, aku akan tunjukkan sama mereka. Aku akan pergi dan mereka gak akan menemukanku. Girls, temui temanku Chris. Dia yang mengadakan pesta. Selamat datang. Wow, keren. Aku Mia. Dan aku Cindy. Bantu dirimu, girls. Kalau kamu menginginkan yang lain, silakan dan pesan. Teman-teman, kita sangat senang kita bertemu kamu. Gak ada orang sama sekali. Kita hampir mati karena bosan. Kamu cuma perlu tahu tempat nongkrong kita. Jam berapa pestanya? Mulai jam delapan. Tapi kita bisa bertemu sebelumnya dan jalan-jalan. Tentu saja. Aku harap kali ini mamaku gak akan membuat kita mengasuh Niki. Di mana Niki? Siapa itu? Anikmu. Kawan, kita keluar sebentar ya. Gadis-gadis yang luar biasa, kan? Oh, iya. Mereka cantik. Ya, kemana dia pergi? Di mana Niki? Bagaimana aku tahu? Kamu seharusnya mengawasinya. Aku? Kita kan sedang bersantai bersama. Jangan salahkan aku. Oke? Tentu saja. Apakah ini hanya salahku? Sekarang mamaku tak membunuhku. Baiklah. Ayo pulang. Mungkin dia ada di sana. Oke. Oh, kamu sudah kembali? Bagaimana mataharinya? Luar biasa. Ya, mataharinya sangat bagus. Airnya juga. Apakah Niki juga suka? Ah, Niki. Kenapa mama gak bertanya padanya? Seharusnya dia sudah pulang. Di rumah? Apakah kamu menyuruh anak kecil pulang sendirian? Nah, kamu salah paham. Di mana Niki? Kalau dia gak ada di sini dan gak denganmu, apakah kamu kehilangan dia? Jadi, dia pasti sedang berenang di danau. Dia berenang di danau sendirian. Enggak. Pengertianmu salah. Di mana anakku, Cindy? Mia. Kita akan membawa Niki kembali. Kita akan pergi mencarinya. Maksudku bukan mencari. Bawa dia kemari. Sangguh mimpi buruk. Niki, kamu ada di mana? Adikku yang badah. Keluar. Aku tahu kamu bersembunyi. Niki, aku punya permen. Kamu mau? Dia gak merespon. Tunggu. Mungkin kita gak cukup keras memanggilnya. Niki! Apa aku benar-benar kehilangan dia? Mama aku akan membunuhku. Niki hilang. Ini semua karena aku. Oh, ini salahku juga. Girls, apa yang terjadi? Kenapa sih ini menangis? Aku kehilangan adikku. Maksudku, dia kabur. Mungkin menghilang. Aku bahkan gak tahu. Jadi itu adik perempuanmu? Bukan dari sembarangan? Ya. Ini mengerikan. Dia masih kecil dan mungkin gak menemukan jalan pulang. Bagaimana aku bisa menemukannya? Kita akan membantumu. Kita gak akan meninggalkan kamu dalam masalah. Teman-teman, kalian sangat baik. Terima kasih. Di mana kita akan mencari? Aku pikir kita harus berpisah. Kamu akan pergi dengan Mia. Dan aku akan pergi sama Cindy. Ya, dengan cara ini kita akan menemukannya lebih cepat. Kalau gitu, jangan mau waktu lagi. Ayo, temui kita di sini dalam 15 menit dan laporkan kembali. Aha. Ayo, berangkat. Cindy belum dewasa dan gak bertanggung jawab. Bagaimana aku bisa mau percayanya dengan Niki? Dia bahkan gak berjaganya. Hah, acu. Keluarlah, duduk di kloset sana dan bersinlah di sana. Ma, ini ide yang sah. Tentu aja. Kita akan memberikan pelajaran pada kakakmu. Dia pasti berlarian mencariku. Jadi biarkan dia, dia akan berpikir lebih baik sebelum meninggalkan kamu sendirian lagi. Dia pasti sangat khawatir. Oh, bagaimana kalau kita gak menemukannya? Kita akan menemukannya. Jangan menangis. Mama, aku gak akan pernah memaafkanku. Aku di sini untukmu. Kita akan menemukannya. Mengapa mama ku meninggalkannya bersama aku? Sekarang aku yang salah. Cindy, aku yakin. Kamu kakak yang baik dan perhatian. Aku? Kamu berpikir seperti itu? Tentu saja. Kamu baik. Ya, aku memang sangat peduli padanya. Aku berjanji kita akan menemukannya. Oh, apa ini? Jepit rambut seseorang? Ini jepit rambut Nicky. Ini jepit rambutnya, Chris. Jadi Nicky ada di suatu tempat? Kita butuh detektor logam secepatnya. Kita mungkin menemukan sesuatu yang lain. Di mana kita bisa dapatkan? Ayo kita lihat. Kita harus memberitahu teman-teman. Aku ingin tahu di mana mereka. Ayo pergi. Ini sudah berjalan 15 menit. Ayo. Aha. Teman-teman ada apa? Gimana hasil pencarianmu? Gak ketemu. Bagaimana denganmu? Kita tidak menemukannya. Cuma jepit rambut ini. Kenapa lipstick meluntur? Mia. Apa? Aku mungkin terlihat sangat keras sehingga lipstickku terlepas. Dan aku bahkan gak menyadarinya. Aku juga mencarinya dengan susah payah. Aduh. Pokoknya aku rasa kita gak boleh berhenti mencari. Kalau kita menemukan jepit rambut, Niki pasti ada di sekitarnya. Ya. Kita akan ambil detektor logam dan kamu cetak brosurnya. Ide bagus. Gambar apa yang harus kita gunakan? Oh. Gunakan yang ini. Ini akan membuat semua orang sedih. Mungkin kita akan menemukannya lebih cepat. Gadis manis. Baiklah. Ayo kita bertemu di sini dalam 15 menit lagi. Ayo buat 30. Sehingga Zack dan aku bisa mencari lebih baik. Oke. Ayo kita berpisah. Sini. Tunggu. Tali sepatu melepas. Aku bahkan gak menyadarinya. Gimana kalau aku terjatuh? Aku di sini. Kamu gak akan jatuh dimanapun. Ups. Gak apa-apa. Aduh. Panas. Tapi wanginya enak. Ma. Aku sudah lapar. Kalau kamu mau. Adilah. Ma. Kenapa kau lemparin ke aku? Itu panas. Ups. Ups. Aku lupa. Apakah Cindy menelpon? Gak. Pasti masih mencarimu. Tapi bagaimana dia bisa mencari aku kalau aku di sini? Dan ini bukan masalah kita. Ini salah Cindy. Pelajaran ini akan membantunya. Mereka ingin pergi berpesta dengan anak laki-laki dan tinggalkan aku sendiri. Apa? Mereka sudah menemukan beberapa anak laki-laki? Ya. Dan diundang ke pesta. Dan bayangin. Tanpa aku lagi. Oh, aku akan kasih pelajaran. Halo. Cindy, gimana kabarnya? Sudah menemukan Niki? Oh, ya baiklah. Nah, dia bilang apa? Bayangkan. Dia bilang dia menemukanmu. Menarik. Ayo telepon dia nanti dan minta dia ngomong sama aku. Udah bagus. Maka dia gak akan tahu harus berbuat apa. Hebat, sekarang coba pakai detektor logam. Kita akan menemukannya lebih cepat. Tapi aku gak ngerti kenapa pria itu meneriakiku seperti itu. Mungkin karena kamu mengambil detektor logamnya. Ini kan entung tujuan baik. Aku harus menemukan adikku. Ayo pergi. Oh, gak ada apa-apa. Berikan padaku. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Ah, gimana? Aku pikir kita akan menemukan sesuatu. Ini, beep, Chris. Ini berbunyi. Ayo gali. Aha. Apa? Koper penuh uang? Oh, wow. Keren. Koper penuh adonan. Amang kosong. Aku gak butuh uang. Aku butuh Niki. Ya ampun. Aku harus pergi ke suatu tempat dan segera kembali. Ada koper tergeletak di sekitar. Chris, gimana kalau kita gak bisa menemukannya? Kita akan melakukannya. Kalau ada, kita akan memanggil polisi. Ya, dan aku akan masuk penjara karena gak mengawasinya. Ini akan baik-baik saja. Teman-teman sudah memasang pamfletnya. Oke, kita sudah memasang pamfletnya. Tapi masih banyak yang tersisa. Kita seharusnya gak mencari sekecil itu. Kenapa? Dia sangat menyebalkan. Aku gak mengerti mengapa Cindy membutuhkan Niki. Kamu gak boleh bilang begitu. Dia masih kecil. Dia pasti sangat ketakutan. Aku cuma bercanda. Aku cuma sangat muak sama Niki. Jadi aku bahkan gak tahu harus bilang apa. Uh, ini panas sekali. Ceritakan padaku. Kamu mau pergi ke kafe dan menyelesaikan pamfletnya nanti? Uh, ide yang bagus. Kita akan menikmati koktel dingin dan sedikit bersantai. Kenapa kamu mau buangnya? Oh, ayo. Kita akan mencetak yang baru. Oke, ayo pergi. Baiklah, ayo kita coba memutar lagi. Aku pikir ini sudah dekat. Itu gak akan berhasil. Niki hilang. Dan aku harus menerima ini. Oke, coba ingat apa yang kamu lakukan pagi ini. Kita bangun. Berdebat dengan Niki. Kemudian kita datang ke rumah ini untuk akhir pekan. Berdebat dengan Niki lagi. Pergi ke danau. Berdebat lagi. Dan kemudian aku gak ingat lagi. Jadi kamu kehilangan dia setelah pertengkaran? Mungkin dia sengaja kabur. Chris, adikku konyol. Dia gak akan memikirkan itu. Angka teleponnya. Mungkin Niki. Chris, ini mama. Apa yang harus aku lakukan? Angka telepon. Kita akan mencari tahu. Cindy, jadi kamu bilang kamu menemukan Niki? Katakan mau kamu menemukannya. Ya, aku menemukannya. Kalau gitu, biarkan mama bicara dengannya. Aku ingin melihatnya. Ma, mungkin nanti... Lihat aku. Biarkan aku melihatnya sekarang. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Katakan padanya itu Niki. Mama, ini Niki. Apa yang ada di wajahnya? Bayangkan, ma. Dia sedang makan es krim. Dan menjadi kotor. Pasti enak banget. Bisakah Niki berbicara sesuatu? Aku mau ngomong sama dia. Oh, mas. Sinyal di sini sangat buruk. Aku rasa kita kacau. Sekarang kita sudah selesai pastinya. Bisakah kamu bayangkan dia mengklaim gadis itu adalah kamu? Sangat licik. Apa yang akan dia katakan di malam hari ketika dia datang dan gak menemukanmu? Entah. Dia akan memikirkan sesuatu lagi. Itu Cindy. Ada orang mengutuk pintu. Sembunyilah. Kalau itu Cindy dan Mia, mereka gak bisa lihat kita. Oh, enggak. Jangan khawatir. Itu cuma tekan kebun. Keluarlah. Kita aman. Berapa lama lagi aku harus bersembunyi? Sampai Cindy melakukan tanggung jawabnya. Aku udah bisa melihat wajahnya sedih saat dia tahu itu rencana kita. Kita seharusnya gak datang ke kafe. Kita harus menemukan Mia dan pulang. Tapi kita gak menemukan adikmu. Aku akan katakannya sebenarnya kepada mamaku. Biarkan dia tahu betapa gak bertanggung jawabnya aku. Maukah kamu telpon polisi? Ya, gak ada pilihan lain. Hah? Mia, kamu sangat cantik. Aku sangat senang ketemu sama kamu. Sekarang aku akan punya pacar terbaik di dunia. Ayo makan permen. Baiklah, ayo kita coba. Apa yang kalian lakukan di sini? Hei. Dan kalian berciuman. Enggak, kita cuma makan permen. Iya, kita mau minum jus. Tapi kamu seharusnya menyebarkan pamfletnya. Mia, kamu bisa jelas kenapa yang terjadi. Maaf, Cindy. Ini salahku. Aku mengerti. Makasih buat bantuannya. Tunggu, itu bukan salahku. Di luar sangat panas. Jadi kita pergi ke kafe. Aku tahu, kamu gak peduli sama aku. Jangan katakan itu. Kita merasa sangat buruk. Aku akan pulang untuk memberitahu mamaku. Aku ikut denganmu. Kita kehilangan Niki bersama. Dan kita akan menjelaskannya bersama. Benar, Cindy. Iya, jangan lupa, Jim, Zack. Jangan mulai. Sampai jumpa lagi, guys. Kita akan menangani ini dan menghubungimu. Baiklah, sampai jumpa. Apa itu tadi? Cindy, apa kita baik-baik aja? Entahlah, aku harus memikirkannya. Jangan marah. Kita harus menemukan Niki. Nah, di mana Niki? Kamu menemukannya, jadi dia harus bersamamu. Masalahnya... Nona Dina, kita kehilangan dia. Apa? Apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu bisa kehilangan anakku? Ma, kita nggak bermaksud seperti itu. Itu adalah sebuah kecelakaan. Apakah kamu bahkan mendengar apa yang kamu katakan? Kenapa kamu menangis? Aku nggak bisa tidur. Apa? Bagaimana kamu sampai di sini? Niki, kamu di rumah? Ya, ya. Ma, kamu ingin menjelaskan apa yang terjadi di sini? Bisa kak mau bayangkan? Aku sedang mencuci piring dan Niki datang sambil menangis. Ternyata kakaknya meninggalkannya sendirian di jalan. Yah, kita nggak bermaksud begitu. Ya, benar. Mereka jatuh cinta pada beberapa anak laki-laki dan melupakanku. Jadi, aku memutuskan untuk memberi kamu pelajaran. Bagaimana bisa? Kita telah menjarimu sepanjang hari. Aku sangat kesal. Menangis tanpa henti. Kita sangat khawatir. Tentu saja, karena kamu akhirnya mulai memikirkan Niki. Dan sekarang, girls, liburanmu sudah berakhir. Layani dirimu dengan benar. Ini benar-benar mipi buruk. Ya kan? Ada liburan akhir pekan kita yang menyenangkan. Gimana mereka bisa melakukan ini padaku? Mama dan adikku sendiri. Aku bilang si kecil itu jahat. Dan nggak ada yang percaya padaku. Sekarang, kita nggak bisa pergi pesta dengan teman-teman. Ya, apakah kamu menikmati hari yang menyenangkan? Pergilah anak kecil. Kami sedang sibuk. Kamu merusak hari kita. Baiklah, sesuaikan dirimu. Aku baru saja membujuk mama untuk membiarkanmu tinggal. Apakah ini salah satu leluconmu? Eh, nggak. Aku melihat betapa khawatirnya kamu tentang aku hari ini. Itu sangat bagus. Oh, tentu aja menyenangkan. Kita hampir memanggil polisi. Sini bahkan merasa sakit. Oke, maaf. Aku tahu aku salah. Eh, salah. Itu secara halus. Jadi, bisakah kita pergi ke pesta itu? Sama Zack atau siapa namanya? Mamamu nggak akan membiarkan kita pergi. Aku akan memintanya untuk membiarkanmu. Lagi pula kita sudah baikan. Baiklah, kita baikan. Kita udah terlambat. Dan kamu, Niki, jangan bosan. Hei, aku mau pergi sama kalian. Ini lagi. Apa? Aku juga mau bersenang-senang. Hai, guys. Zack, Chris. Kenalkan ini saudara perempuanku, Niki. Oh, di mana dia? Kehilangan dia lagi? Aku di sini. Oh, adikmu yang lucu. Lucu pada saat dia tidur. Guys, siapa yang akan berdansa denganku malam ini? Atau mungkin kamu berdua bergiliran? Hei, kamu terlalu muda untuk menggoda laki-laki. Ya, itu terserah aku. Kalau gitu, ayo kita bersenang-senang. Aku sangat senang ini semua berakhir. Aku nggak percaya. Tentu aja kita sering bertengkar sama saudara perempuanku, tetapi semuanya baik-baik saja. Apakah aku bisa menghubungi kamu? Setelah kamu pergi, aku sangat menyukaimu. Tentu saja. Aku senang menghabiskan lebih banyak waktu sama kamu. Hati-hati, tolong. Kamu mengganggu orang. Niki, pergilah. Kamu nggak cukup mengenal satu sama lain untuk ini. Dan aku memperhatikanmu. Terima kasih telah berkata. Dan aku bisa berkata. Dan aku bisa terima kasih telah menopuk. Terima kasih telah menonton